Penyusunan SKP berdasarkan permenpan, ini adalah sesuatu yang isu yang cukup hot juga ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik Bapak-Ibu sekalian? Apakah sudah terdengar? Ya, baik. Yang terhormat, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, Bapak Dr. Muhammad Aswad, MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Dr. Budiar Soteguh Widodo, ME. Yang kami hormati, Bapak Moderator, Bapak Ribut Sugianto SEMM, serta yang kami hormati, Ibu MC yang memandu acara kita pada pagi hari ini, Ibu Duini Merina dan juga Bapak Narasumber juga, Bapak Irvana Steviano. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin Bapak Irvana saya mungkin duluan ya, Pak. Tapi saya nggak akan lama-lama, Bapak. Insya Allah. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua DPP Apwi bahwa memang dan juga disampaikan oleh Bapak Moderator sebelumnya bahwa penyusunan SKP berdasarkan permenpan ini adalah sesuatu yang isu yang cukup hot juga ya, Bapak-Ibu sekalian. Dan terlebih lagi dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan ya, Bapak-Ibu, antara PP46 dengan PP30 yang kemudian dikeluarkan dengan juklatnya yaitu permenpan nomor 8 tahun 2021, Bapak-Ibu sekalian. Nah, mungkin saya review sedikit, Bapak-Ibu sekalian, bahwa memang betul di permenpan 8 dan PP30 ini, sistem manajemen kinerja ini merupakan sebuah rangkaian. Jadi, kita dipaksa merubah mindset kita bahwa yang awalnya itu adalah, SKP itu adalah sasaran kerja pegawai yang mana isinya adalah aktivitas dan kegiatan kita dan tugas jabatan. Nah, sementara di sistem manajemen kinerja ini, Bapak-Ibu sekalian di PP30 ini adalah sebuah proses. Jadi, tidak hanya penilaiannya saja, tapi juga semuanya dilakukan. Dan juga dari singkatannya sendiri sudah berubah nih, Bapak-Ibu, yang tadinya sasaran kerja pegawai menjadi sasaran kinerja pegawai, sehingga yang diminta adalah kinerjanya. Nah, di dalam pemapanan saya, saya akan mencoba, mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup ya, Bapak-Ibu, untuk sedikit mensimulasikan bagaimana untuk menyusun SKP terkait jabatan fungsional tertentu Widya Iswara. Jadi, tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan butir-butir kegiatan Widya Iswara. Nah, untuk sistem manajemen kinerja ini sendiri, mulai dari perencanaan kinerja, Bapak-Ibu sekalian, yang mana perencanaan kinerja ini terdiri dari tiga tahap, yaitu penyusunan rencana SKP, kemudian review rencana SKP, dan penetapan SKP. Nah, ini juga menjadi berbeda dengan di PP46 yang terdahulu ya, Bapak-Ibu ya, bahwa kalau di PP46 kita susun, tidak usah direview, itu sudah absah gitu ya, SKP-nya. Nah, tapi di sini, untuk membuat SKP sendiri itu harus direncanakan dulu, Bapak-Ibu. Jadi, ada form rencana SKP. Nah, setelah kita membuat form rencana SKP, baru dilakukan review oleh tim pengelola kinerja, apakah sudah terkesket. Nah, case-cading ini yang agak rumit ya, bagi jabatan fungsional tertentu, sebagai jabatan individual. Nah, bagaimana kita meng-inline-kan kinerja kita sebagai jabatan fungsional tertentu, dengan kinerja organisasi, yang tentunya berbeda outcome ya, nanti mungkin akan saya paparkan lebih detail lagi. Nah, selanjutnya setelah direview oleh pengelola kinerja, tahap yang selanjutnya adalah penetapan SKP, yaitu dengan membubuhkan tanda tangan oleh penilai kinerja. Nah, selanjutnya, siklus yang kedua adalah pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Nah, kebetulan BKN mengembangkan sistem informasi kinerja, yang bekerja sama juga dengan Kominfo, dan juga bekerja sama dengan Kemenpan, untuk memastikan NSPK di dalam sistem tersebut sesuai dengan fitur-fiturnya. Nah, di situ kebetulan saya juga bergabung sebagai tim probis atau tim proses bisnis untuk membuat aplikasi tersebut, sehingga untuk penilaian kinerja, pengukuran kinerja itu sudah terfasilitasi di dalam sistem kami. Dan sistem kami ini berbagi pakai, Bapak Ibu, jadi instansi yang ingin menggunakan kami persilahkan. Namun, sekarang masih dalam proses integrasi dengan data 4 juta PNS di seluruh Indonesia, sehingga kami masih berusaha untuk mengsinergikan antara aplikasi dengan data PNS di seluruh Indonesia. Karena sistem informasi kinerja kami itu terintegrasi dengan SIMPEGNAS, jadi nanti aliran data kinerja tersebut bisa langsung digunakan untuk administrasi kepegawaian lain, seperti untuk KP, mutasi, dan lain sebagainya, termasuk hukuman disiplin dan juga pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya, setelah siklus yang kedua adalah penilaian kinerja. Dan penilaian kinerja ini juga sudah diakomodir di dalam sistem informasi kami, termasuk rumus-rumus yang terdapat di dalam Permenpan nomor 8 yang tebalnya 294 halaman itu, Bapak Ibu. Jadi, jangan khawatir, rumus-rumus sudah ada di situ. Jadi, Bapak Ibu, mungkin bila saya boleh mengatakan, mari kita fokus terlebih dahulu untuk menyusun perencanaan kinerja, karena ini yang paling urgent ya, Bapak Ibu, saat ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, di sini SMK atau Sistem Manajemen Kinerja ini tidak berhenti sampai di situ. Nah, di sini tentunya dari hasil penilaian kinerja, nanti akan ada pelaporan kinerja, kemudian dari situ nanti ada pemeringkatan kinerja. Jadi, dalam satu instansi, nilai kinerja Bapak Ibu akan direngking, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti ada 20% yang di atas ekspektasi, ada proporsi 60% yang sesuai ekspektasi, dan 20% lagi di bawah ekspektasi. Nah, kebetulan amanah PP30 memberikan mandat kepada BKN untuk menyusun peraturan kepala BKN mengenai pemeringkatan kinerja, kemudian juga peraturan kepala BKN mengenai penilaian perilaku dengan metode 360 derajat, dan juga peraturan kepala BKN mengenai pemanfaatan informasi dan data kinerja. Nah, jadi kami saat ini juga sedang finalisasi untuk perban-perban tersebut. Mudah-mudahan bisa kita rilis dalam waktu dekat. Nah, kemudian juga terdapat penghargaan, sanksi, dan keberatan. Nah, dalam hal ini untuk penghargaan, sanksi, dan keberatan, untuk keberatan sistemnya masih sama dengan PP46 ya Bapak Ibu sekalian. Namun, untuk penghargaan ini kami juga sedang menyusun perdoman. Jadi, perdoman mengenai tindak lanjut penilaian kinerja tersebut. Jadi, ini juga bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu untuk menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Nah, ada pun mengenai sanksi, Bapak Ibu sekalian, sanksi yang ada di dalam PP30 ini terkait dengan nilai kinerja yang di bawah yang cukup atau kurang. Nah, itu ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu. Nah, jabatan-jabatan tertentu ini jabatan yang seperti apa? Nah, ini juga kami rincikan di dalam perdoman tindak lanjut kami. Jadi, nanti ada panduan mereka yang tidak perform, mereka yang tidak berkinerja harus ditempatkan di mana? Kemudian, apakah harus mengikuti ujian kompetensi dan lain sebagainya? Nah, sementara untuk sanksi yang lain yang terkait dengan KP, nah, karena memang aturan tentang kepangkatan masih belum berubah, maka sanksinya masih sama ya, Bapak Ibu. Bahwa salah satunya yang masih sama itu adalah ketika penilaian perilaku berada, salah satu aspek perilaku berada atau mendapatkan predikat cukup, maka yang bersangkutan tidak bisa KP. Jadi, baik PP46 maupun PP30, peraturan tersebut masih berlaku untuk sanksinya. Nah, baik untuk siklus yang pertama sampai dengan yang siklus yang keempat, Bapak Ibu sekalian terangkum dan terikor di dalam sistem informasi kinerja, yang juga merupakan tugas dari BKN untuk menyediakan ini. Dan kami saat ini sedang integrasi dengan data 4 juta PNS, karena memang sistem informasi kinerja ini ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu modul, jadi salah satu modul di dalam SIMPEGNAS S-I-A-S-N, sehingga dalam proses integrasinya masih membutuhkan waktu. Baik, terkait alur cascading, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan informasi ini bahwa tentunya cascading tersebut pastinya mengalir dari atas ke bawah ya, Bapak Ibu ya, ibarat air terjun ya. Air terjun pasti mengalir dari atas ke bawah ya. Kalau mengalirnya dari bawah ke atas, namanya bukan air terjun ya, Bapak Ibu ya, tapi air mancur gitu ya. Jadi, namanya cascading bukan air mancur, tapi air terjun gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang alur kinerja ini tentunya beranjak dari cita-cita negara dulu gitu, dari tingkat nasional dulu, lalu nanti turun ke Rensra yang 5 tahunan, nanti dari Rensra 5 tahunan ini diterjemahkan menjadi yang sifatnya tahunan, yaitu perjanjian kinerja. Nah, dari perjanjian kinerja ini baru dikongkritkan dalam bentuk SKP-JPT, yang mana SKP-JPT inilah menjadi istilahnya, menjadi jangkar bagi tim-tim yang ada di bawahnya, baik itu jabatan administrasi maupun jabatan fungsional untuk menyusun SKP. Nah, jadi di dalam Permen PAN 8 maupun PP 30, untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional itu tidak perlu menyusun PK. Yang perlu menyusun PK adalah JPT Utama dan Pratama, karena memang JA dan JF ini adalah tim ya, tim teknis, jadi tidak perlu menyusun PK. Nah, kemudian ini adalah dokumen-dokumen yang perlu kita sediakan untuk menyusun SKP ya Bapak Ibu. Jadi, untuk JPT tentunya harus ada PK-nya, kemudian ada Rensra dan RKT. Sementara untuk jabatan administrasi tentunya yang diperlukan adalah SKP, jadi PK sudah tidak perlu menyusun dengan memperhatikan OTK dan urayan jabatan. Sementara untuk jabatan fungsional adalah SKP atasan dan juga organisasi atau unit kerja. Nah, ini penting karena kita harus mengetahui posisi JF tersebut, kelompok substansinya ada di unit mana. Nah, ini nanti akan saya sampaikan juga lebih detail. Nah, tentunya memperhatikan RKT. Oke, nah RKT ini ada yang menerjemahkan juga dengan RKL atau POK atau DPA, kemudian juga memperhatikan PK dari atasannya, dan juga ada OTK juga, urayan jabatan dan butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Nah, sementara untuk jabatan yang rangkap, nah tentunya jabatan ini menyusun dua SKP ya Bapak Ibu ya, jadi satu SKP sebagai JF-nya dan satu SKP sebagai ketika beliau ditunjuk menjadi PLT, seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, untuk model SKP sendiri Bapak Ibu di dalam Permenpan 8 terdapat dua model. Nah, ada model inisiasi atau model dasar dan model pengembangan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk model inisiasi ini dipersilahkan bagi instansi yang memang belum melakukan modifikasi pada penilaian kinerja berdasarkan PP46. Nah, modifikasi-modifikasi itu misalkan berupa kita sudah menggunakan aplikasi, misalnya kemudian juga penghitungannya sudah bulanan, sudah periodik, kemudian penyusunan SKP-nya juga tidak hanya mengandalkan urayan tugas saja ya Bapak Ibu ya. Karena memang di PP46, SKP itu ya hanya SOTK, hanya urayan tugas, plek-tiplek urayan tugas ditambah RKT sudah jadi SKP, lalu dihitungnya juga hanya satu tahun sekali. Nah, bagi instansi-instansi yang memang sudah melakukan modifikasi-modifikasi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahkan ada juga yang sudah menerapkan penilaian 360 derajat, maka boleh sudah menggunakan SKP model pengembangan ya, dari model inisiasi. Tapi bagi yang belum dan akan, boleh menggunakan SKP inisiasi. Sebetulnya bedanya hanya satu tahap saja Bapak Ibu. Untuk tiga tahap ini sama ya, jadi ada tahap melihat gambaran keseluruhan organisasi, kemudian menyusun rencana SKP, dan menyusun manual indikator kinerja. Nah, di tahap pengembangan hanya di-insert satu tambahan saja, yaitu perspektif balance scorecard. Jadi, perspektif balance scorecard ini seperti stakeholder perspective, kemudian ada perspektif internal process, kemudian perspektif anggaran, dan ada perspektif learning and growth. Jadi, hanya ditambahkan itu saja untuk model SKP-JPT. Nah, karena memang SKP-JPT ini tentunya perlu disusun dulu, baru kita bisa turun ke bawah ya, Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti mengenai penyusunan SKP-JA dan JEF. Nah, saya tidak membahas penyusunan SKP-JPT, karena, supaya kita lebih fokus ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik, sebetulnya yang menjadi isu atau yang menjadi prinsip yang harus kita ketahui, yang kita pegang di sini adalah bagaimana kita menyusun atau mensinergikan, menyelaraskan rencana kinerja yang berkaitan dengan outcome organisasi dengan butir-butir kegiatan sebagai jabatan fungsional yang sifatnya individual. Nah, inilah yang sebetulnya menurut saya titik yang cukup kritis ya. Jadi, selama ini memang titik kritis yang pertama adalah penyusunan matriks peran dan hasil. Dan titik kritis yang kedua untuk jabatan fungsional tertentu adalah mensinergikan atau menyelaraskan rencana kinerja yang organisasi tadi dengan butir-butir kita. Karena di Permenpan ini, jabatan fungsional tertentu dituntut untuk tetap berkontribusi terhadap capaian organisasi. Nah, ini yang menjadi isu nih, Bapak Ibu. Karena ketika nanti di format keterkaitan dengan butir-butir kegiatan itu, akan kita temui, aduh, ini kok nggak sinkron dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas bersama ya, lebih teknis lagi. Nah, kemudian untuk tahapan penyusunan SKP, untuk model inisiasi, di sini terdapat ada enam tahap ya, Bapak Ibu ya. Jadi, tahapan yang pertama adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada PK dengan memperhatikan Renstra, RKT, dan juga instansinya. Kemudian yang kedua, nah di sini sebetulnya untuk melihat gambaran keseluruhan ini, kalau Bapak Ibu di instansinya sudah memiliki pohon kinerja, nah itu akan sangat mudah untuk melihat posisi instansi kita di mana, posisi unit kerja kita di mana, terutama untuk jabatan fungsional tertentu, Bapak Ibu. Nah, jabatan fungsional tertentu ini, cantolan kita itu kemana, gitu. Nah, misalkan saya sudah sempat berkorespondensi dengan Bapak Amardiono, Nah, untuk para WI ini, kelompok fungsional ini cantolannya kemana, apakah langsung ke kapus atau ke salah satu eselon tiganya atau bagaimana. Nah, cantolan ini yang menjadi penting, Bapak Ibu, di dalam sinergi atau keselarasan tadi. Nah, jadi salah satu triknya adalah kita mencari, kita ini menginduk kemana, aliran garis komando kita itu dari mana. Nah, ketika kita sudah mengetahui aliran komando kita dari mana, nah, maka kita ambil PK dari kepala pusat tersebut atau kepala unit kerja tersebut untuk membuat SKP yang kita sinergikan tadi dengan butir-butir kegiatan angka kredit. Nah, jadi memang ini isu yang kadang sering terlupakan pada beberapa instansi. Jadi, karena JF, misalkan pada guru, kemudian pada petugas di puskesmas, kadang mereka menyusun SKP ya sudah rutin. Nah, tapi ketika dituntut untuk mensinergikan dengan kinerja organisasi, nah, mereka kebingungan. Nah, maka saran saya adalah silakan Bapak Ibu mencari cantolan Bapak Ibu ada di mana. Apakah di kepala dinas kesehatan atau di kepala dinas pendidikan atau di mana. Nah, itu juga berlaku untuk jabatan fungsional tertentu yang lain. Nah, kita harus mencari dulu cantolan kita dari mana. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membagi peran di dalam matriks peran hasil. Nah, ini juga tempat kalau di eksersis yang sudah kami lakukan, biasanya baku hantamnya itu di sini, Bapak Ibu ya. Jadi, di matriks peran hasil ini semua hadir. Ada ketua timnya, ada tim-timnya semuanya. Nah, di sini hadir, bahkan ada yang sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu untuk menyusun matriks. Ini mereka di sini ada yang berantem, ada yang baku hantam. Bapak Ibu, itu bukan tugas saya gitu. Nah, jadi, loh, ini tugas saya. Nah, jadi akhirnya di sini proses dialog kinerja itu terjadi. Nah, selama ini kan kita mengenal dialog kinerja, dialog kinerja itu seperti apa sih? Nah, konkretnya itu adalah di matriks peran hasil ini, Bapak Ibu. Matriks peran hasil adalah dialog kinerja yang kita bentuk secara tulisan gitu. Nah, di sini terjadi baku hantam tersebut, Bapak Ibu. Seru dan memang ini krusial ya, Bapak Ibu. Titik kritis, karena ketika di dalam penyusunan matriks peran hasil ini sudah tepat, untuk menyusun SKP itu sudah mudah, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tinggal memindahkan apa yang ada di dalam matriks ini ke dalam rencana SKP saja. Jadi, rencana SKP ini dipindahkan dari matriks peran dan hasil. Nah, untuk metode cascadingnya mungkin nanti saya jelaskan lebih detail ya, ada direct dan ada non-direct. Nah, setelah kita menyusun matriks peran hasil dan kita menyusun format rencana SKP berdasarkan matriks peran hasil yang sudah kita susun. Tahap yang keempat adalah menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu. Jadi, setelah ada rencana kinerjanya, otomatis juga ada aspek indikator. Nah, aspek indikator itu adalah kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Kita familiar ya dengan aspek-aspek itu. Bedanya di permenpan ini, aspek-aspek itu ditetapkan untuk setiap rencana kinerja. Jadi, tidak semua pukul rata harus ada 4 aspek itu, tapi nanti ada yang aspeknya 3, ada yang aspeknya 2, ada yang aspeknya hanya kuantitas dan waktu, ada yang aspeknya kualitas, kuantitas, waktu, ada juga yang semua aspeknya dimasukkan. Nah, itu yang menjadi keunikan juga di permenpan 8 ini. Nah, kemudian setelah menentukan aspek indikator, kita juga menentukan indikator kinerja individunya ya, tentu saja, pada format rencana SKP-nya. Nah, kemudian tahapan yang kelima adalah menetapkan target ya, setelah ada aspeknya, ada indikatornya, lalu tentunya ada target. Nah, ini juga baku hantam juga di situ. Kemudian juga menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit yang merupakan isu untuk seluruh jabatan fungsional tertentu di Indonesia. Bahkan mungkin di antargalaksi juga seperti itu, kayaknya isunya sama ya, Bapak-Ibu ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk pengembangan, ya model pengembangan, nah sebetulnya sama tahapannya, hanya ditambahkan 2 tahap saja, yaitu untuk mengembangkan kategori penilaian kinerja dan menentukan cara memantau kinerja. Nah, ini mungkin kita bisa samakan kategori penilaian kinerja ini adalah standar kinerjanya ya. Nah, biasanya standar kinerjanya hanya ada satu, misalnya persentase penyelesaian dokumen 80. Nah, itu 80 itu hanya untuk standar baik saja. Kalau di bawah 80 cukup, kalau di atas 80 sangat baik, kan ya, seperti ini. Tapi kalau di model pengembangan, Bapak-Ibu, standar kinerja itu bisa ada 2, bisa 3, 4, bahkan 5. Jadi, bisa dibuat untuk baik saja, bisa dibuat untuk cukup, baik, dan sangat baik, atau bisa juga dibuat untuk 5. Seperti predikat SKP ya, Bapak-Ibu. Sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan cara memantau. Nah, cara memantau ini kita melihat dari mana gitu. Eviden-eviden pencapaian kinerjanya. Nah, untuk tahap terakhirnya sama ya, Bapak-Ibu, untuk menyusun format keterkaitan. Nah, baik, kita langsung masuk ke tahap yang pertama ya, yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan organisasi. Nah, ini saya mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, di sini kita melihat gambaran organisasi di instansi di pusat pengembangan kompetensi, ya, di sini ya, ke pemimpinan nasional dan manajerial ASN. Nah, melihat gambaran organisasi itu penting untuk mencari kita cantolannya ada di mana. Nah, kebetulan kita melihatkan data ini dari website dan juga dari data yang saya peroleh dari Bapak Mardiono. Nah, di sini posisi untuk kepala pusat pengembangan kompetensi ini ada di bawah deputi bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Dan posisinya ada di bawah di sini ya, Bapak-Ibu, ya, pusat pengembangan kompetensi, pengembangan nasional dan manajemen aparatur. Lalu, untuk SPRTK, ya, belum muncul gambarnya. Oh, belum muncul ya, Bapak-Ibu, ya? Belum ada, Bu. Oh, ya, baik, sebentar, mohon maaf. Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Sudah terlihat? Ya, baru, baru, udah. Oke, baik, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan dari website, ya, nah, kita melihat, oh, posisi jabatan fungsionalnya kebetulan ada di bawah deputi bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Nah, ada di bawah pusat pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial. Nah, kemudian saya ambil struktur dari perkalan. Nah, saya cari posisi Widya Iswaranya ada di mana, ya. Nah, ternyata posisi Widya Iswara ada di sini, ya. Nah, di sini dengan langsung menginduk dari kepala pusat pengembangan kompetensi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para JF Widya Iswara di sini mendapatkan langsung aliran target atau aliran cascading dari kapus, ya. Berarti yang perlu kita sediakan adalah PK-nya. Nah, PK-nya di sini, ya, sudah saya dapatkan juga. Nah, di sini tentunya kita juga melihat SOTK atau urayan tugasnya. Nah, di sini mengapa menjadi penting untuk melihat urayan tugas yang ada mengenai pusat pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial, pegawai ASN. Nah, ini karena untuk menghasilkan matriks peran hasil di dalam permenpan itu kita diharuskan menghasilkan beberapa strategi-strategi. Nah, kadang-kadang strategi-strategi itu agak sulit, ya, untuk kalau kita hanya meraba-raba. Nah, dengan melihat urayan tugas dan SOTK dan juga kita melihat posisi JF tersebut ada di mana, nah, itu akan mulai terangkai nanti strategi-strateginya seperti apa. Nah, ini tahap yang pertama kita melihat atau mengenal organisasi dan mengetahui kita ada di mana dan menginduk dari perjanjian kinerja dari mana. Nah, kalau dari sini kita lihat tentu saja perjanjian kinerjanya adalah perjanjian kinerja Kapus Bangkom, Kepemimpinan Nasional, dan Manajerial ASN. Nah, kita sudah mendapatkan PK-nya. Nah, kita akan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah, nah, ini membagi peran, ya, di dalam matriks peran dan hasil. Nah, matriks peran dan hasil ini bisa kita lihat di sini, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin. Nah, ada, ada, sebentar. Ya, nah, ini adalah matriks peran hasil. Nah, tentunya sebelum kita mencapai matriks peran hasil ini, ada strategi-strategi yang perlu kita rumuskan dulu. Karena untuk mengisi matriks ini, nah, nanti ada pertanyaan, strategi apa? Jadi, untuk mencapai proyek perubahan PKN, itu apa yang harus dilakukan? Nah, strategi-strategi ini kita kompilasi. Jadi, dari bahan-bahan yang ada, dari SOTK, kemudian juga dari RKAL, kemudian juga dari indikator kinerja JPT-nya. Nah, oleh karena itu, perjanjian kinerja, pimpinan unit kerja kita itu menjadi penting. Nah, di sini kita cek di perjanjian kinerjanya, ada tiga indikator kinerja, yaitu persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan perilaku, kemudian persentase proyek perubahan, dan indeks kepuasan peserta pelatihan. Nah, ini kita rangkum di sini, di dalam strategi-strategi tadi. Nah, kemudian ada juga strategi yang didapatkan dari SOTK, yaitu yang terkait dengan WI ya tentunya, yaitu pelaksanaan penyiapan dan evaluasi bahan ajar pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial. Nah, ini tentunya juga nanti bisa dilihat di SOTK di instansi Bapak-Ibu masing-masingnya, mana yang terkait dengan JF Bapak-Ibu. Nah, di sini kebetulan, di sini ada empat ya, ada penyiapan rencana, nah, tugas Kapus Bangkom ini ada penyiapan rencana pelaksanaan dan evaluasi, kemudian juga ada pelaksanaan penyiapan evaluasi bahan ajar, kemudian ada pelaksanaan penyiapan kepesertaan dan pembinaan alumni pengembangan kompetensi, dan pemberian dukungan teknis administratif. Nah, di sini saya berasumsi ya Bapak-Ibu, saya berasumsi bahwa WI ini titik beratnya ada di B ini, yaitu penyiapan evaluasi bahan ajar pengembangan kompetensi. Nah, mungkin nanti pada pengembangannya ketika Bapak-Ibu menyusun, oh di C juga ada kok, di D juga ada, nah itu silahkan ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini dari SOTK kita ambil perannya, strateginya diambil, nah lalu dari RKAL, kenapa dari RKAL ini penting? Karena di sini sudah rinci ya Bapak-Ibu ya, di sini rinci, di sini sudah saya coba intisarikan yang hijau-hijau ini, nah, saya intisarikan menjadi strateginya ada di kolom RKAL ini. Nah, ternyata latimnas ini ada beberapa ya, ada pelaksanaan latimnas 1 yang terdiri dari 5 bagian, yang pertama adalah seleksi calon peserta PKN tingkat 1, adalah latimnas tingkat 1A, 1B, 1C, dan 1D. Lalu kemudian yang B adalah latimnas 2 tingkat 2, yang terdiri dari seleksi calon peserta PKN-nya, lalu ada pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, dan pelatihan teknis sosio-kultural. Nah, bahan-bahan yang kita dapat ini, kita jahit Bapak-Ibu, kita jahit di dalam matriks peran dan hasil. Nah, kebetulan saya menjahit terlebih dahulu, saya uraikan terlebih dahulu dari indikator, kinerja, kepala pusat pengembangan kompetensi kepemimpinan ya di sini, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada 3 indikator yang tadi tercantum di dalam perjanjian kinerja, yaitu persentase peserta pelatihan mengalami peningkatan perilaku, kemudian persentase proyek perubahan yang berlanjut, dan indeks kepuasan peserta pelatihan. Nah, ini saya hanya ambil contoh saja ya, karena kebetulan saya belum mendapatkan manual indikator kinerja, jadi nanti di dalam manual indikator kinerja itu juga ada informasi ya, Bapak-Ibu, bahwa bagaimana menghitung persentase peningkatan perilaku, dan bagaimana menghitung persentase proyek perubahan, dan lain sebagainya. Jadi, strategi-strategi yang ada di sini, saya uraikan, saya coba jahit, saya ambil beberapa bagian. Jadi, katakanlah berdasarkan SOPK ini, ada JF, JF, Widya, Iswara, itu ada Utama, dan ada Madya, ada Muda, dan Pertama. Nah, saya asumsikan di sini semua lengkap, ada Utama, Madya, Muda, dan Pertama ya di sini. Nah, kemudian untuk strategi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis tentunya ya, yang menjadi ketua tim siapa. Nah, ada yang bertanya, Bu, ini apakah harus ada timnya? Karena kalau kami lihat di sini, kok gelondongan seperti ini, tidak ada timnya. Nah, saran saya, untuk memudahkan pembuatan matriks peran hasil, silakan dibuat tim atau kelompok substansi. Nah, seperti kalau di BKN, di Direktur Kinerja, kami ada tiga kelompok substansi, jadi kelompok substansi standar dan pedoman penilaian kinerja, nah, itu tempat saya yang menghasilkan perban dan aturan-aturan, kemudian kelompok substansi pembinaan, dan kelompok substansi pengelolaan data. Nah, ini dibentuk untuk memudahkan penurunan target dari JPT Pratamanya ke tim-tim, ke masing-masing timnya. Nah, di sini saya ambil contoh, katakanlah WI ini sudah memiliki kelompok substansi atau tim kerja substansi Widya Iswara. Kebetulan Bapak AA ini menjadi JF utamanya, menjadi ketua kelompoknya, tentunya sebagai ketua kelompok mendapatkan intermediate outcome atau mendapatkan tugas dengan level kendali sedang. Jadi, level kendali sedang ini adalah tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Teknis, terlalu teknis juga tidak, tapi yang terlalu strategik juga tidak gitu. Jadi, beliau mendapatkan level kendali sedang. Nah, di sini diturunkan strategi tersebut dari persentase pelatihan, persentase peserta yang mengalami peningkatan perilaku. Nah, saya mengasumsikan untuk meningkatkan perilaku ini adalah ada program khusus, jadi program peningkatan perilaku. Nah, jadi strateginya yang pertama adalah program peningkatan perilaku peserta diklat 1, 2, 3, dan 4 terselenggara sesuai dengan NSWK. Nah, kemudian yang keduanya adalah program peningkatan perilaku peserta diklat teknis dan sosiokultural terselenggara sesuai NSWK. Jadi, di sini saya masih bagi dua, jadi ada yang pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis dan sosiokultural. Nah, apakah boleh dipisah, Bu? Boleh dipisah, itu silahkan saja. Misalnya mau program peningkatan perilaku peserta diklat kepemimpinan 1, Nah, itu satu strategi. Kemudian yang kedua, program peningkatan perilaku peserta diklat kepemimpinan 2, itu satu strategi. Nah, itu juga bisa dipisah ya, Bapak-Ibu. Silahkan. Nah, kemudian untuk strategi selanjutnya yang dihasilkan dari persentase proyek perubahan ini adalah proyek perubahan PKN 1 dan PKN 2 ditindak lanjuti serta siap untuk dievaluasi oleh pimpinan. Nah, ini adalah intermediate outcome Bapak A.A. tadi dan juga aksi perubahan PKA dan PKP ditindak lanjuti serta siap dievaluasi pimpinan. Dan seterusnya. Nah, di sini setelah level kendali sedangnya selesai, lalu maju ke kendali tinggi. Nah, kendali tinggi ini bukan berarti kalau JPT atau pejabat tinggi itu kendalinya tinggi. Tidak. Malah sebaliknya kalau dipermentan itu. Kendali tinggi ini yang teknis. Nah, teknis ini kan kita bisa kendalikan full control pekerjaannya oleh kita. Nah, sehingga yang kendali tinggi ini adalah milik anggota-anggota timnya yang sifatnya lebih teknis seperti ini ya. Baik, mungkin saya izin kembali dulu ke slide. Nah, itu adalah tahap yang kedua. Nah, lalu tahap yang ketiganya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah metode cascading yang sempat saya sampaikan. Jadi, ada non-direct dan direct. Jadi, nanti di penyusunan matriks peran hasil itu ada pendekatan direct. Direct itu bagi habis Bapak Ibu. Jadi, pekerjaan itu dibagi habis dari ketua timnya. Nah, sementara kalau yang non-direct ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang non-direct itu adalah yang masih ada layering-layeringnya. Jadi, harus masih ada proporsi dari atasannya untuk mengecek atau memverifikasi pekerjaan bawahannya. Nah, itu yang non-direct. Nah, mungkin saya akan sampaikan sebentar contoh untuk direct non-direct ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pekerjaan yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Program peningkatan perilaku peserta diklat kepemimpinan terselenggara sesuai NSPK. Nah, ini turun kemadianya menjadi peningkatan perilaku peserta diklat kepemimpinan 1, 2, dan 3 tersusun secara aktual. Nah, ini non-direct ya Bapak Ibu ya. Jadi, dia ada layering-nya, ada level-nya sesuai dengan kelas jabatannya juga, sesuai dengan kewondangannya. Nah, ini yang dikatakan non-direct. Sementara kalau yang non-direct itu katakanlah jumlah peserta diklat yang mengikuti diklat tim seribu. Nah, misalkan seribu ya. Nah, seribu ini nanti dibagi ke Ibu WI Madianya misalnya berapa, misalkan kemudian ke WI mudanya berapa ratus, ke WI pertamanya berapa ratus. Nah, itu yang direct, yang langsung. Jadi, bagi habis ke bawah. Nah, sementara kalau yang non-direct itu masih ada layering-layering-nya seperti ini ya. Jadi, Bapak AA itu adalah program peningkatan perilaku terselenggara sesuai NSPK. Nanti Ibu BB adalah terukur secara aktual. Kemudian nanti WI mudanya adalah instrumen pengukurannya. Baru nanti WI pertamanya adalah telahan mengenai instrumen. Jadi, ada grade-nya, ada level-levelnya. Nah, mungkin saya kembali dulu selanjutnya. Nah, tahap yang selanjutnya, nah ini menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Nah, rencana kinerjanya itu yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau matriks peran hasilnya sudah selesai, yang ini, nah ini sudah selesai, katakanlah sudah oke. Ini tinggal dipindahkan saja, Bapak Ibu, ke dalam SKP. Oke, nah kita langsung saja ya, Bapak Ibu, kita langsung lihat ke form SKP-nya. Nah, di sini, nah form SKP, Bapak AA. Nah, ada di, dipindahkan dari matriks peran hasil ya, dari intermediate outcome. Dari, sebentar, program peningkatan perilaku peserta diklat. Saya coba perbesar, nah ini, ini dipindahkan dari matriks peran hasil. Nah, dipindahkan dari sini ya, Bapak Ibu, program peningkatan perilaku untuk diklat tim, diklat teknis, kemudian PKN 1, kemudian akper, PKA dan PKP, dan indeks kepuasan. Nah, ini dipindahkan saja ke sini, Bapak Ibu. Jadi, ini tidak ada yang berbeda ya, program peningkatan, nah ini dua, kemudian PKN, PKA, PKP, dan juga indeks kepuasan peserta pelatihan. Nah, ini sama ya, Bapak Ibu. Sementara untuk yang di sebelah kiri adalah rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, ini yang cantolan tadi, yang kita harus cari, cantolannya itu kita dapat dari mana? Nah, di sini dari kapusnya. Nah, kapusnya ini adalah pusat pengembangan kompetensi. Nah, di sini cantolannya dua ini adalah persentase peserta pelatihan, kemudian yang PKN dan PKA-PKP diambil dari persentase proyek perubahan, dan semakin banyak peserta diklat yang puas dengan penyelenggaraan diklat diambil dari indeks peserta. Nah, ditambahkan lagi, maaf ini bukan proses bisnis ya, ini ditambahkan lagi, terlaksananya rencana aksi dan inisiatif strategis, dan terlaksananya direktif pimpinan ya. Nah, ini memang tidak wajib ya di dalam permenpannya, namun saya sarankan untuk ditambahkan, karena terkadang di tengah perjalanan itu akan ada, katakanlah misalnya disposisi dari pimpinan, misalnya WI utama diminta untuk menjadi PLT. Nah, PLT itu masuknya ke mana? Nah, kalau di PP46, PLT masuknya ke tugas tambahan. Nah, kalau di PP30, ketika ada penugasan, surat tugas, itu masuknya ke direktif pimpinan. Nah, direktif pimpinan ini dapatnya apa? Kinerja utama atau tambahan? Nah, dapatnya kinerja utama kalau di sini ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian yang rencana aksi, rencana aksi ini apa sebetulnya? Nah, rencana aksi ini adalah bisa saya simplifikasi menjadi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan rencana kinerja kita yang ada di atas ini. Jadi, tidak mungkin ya tiba-tiba ada aksi perubahan gitu. Aksi perubahan itu pasti ada prosesnya, ada bimbingannya, ada pertemuannya, ada penilaiannya, nah seperti itu. Nah, proses-proses kegiatan aktivitas itu tetap diberikan proporsi di dalam penilaiannya berupa rencana aksi. Nah, termasuk juga rencana aksi inilah yang di dalam sistem informasi kami menjadi kanal untuk pemberian tunjangan kinerja dari aktivitas bulanannya. Karena kalau kita hanya berdasarkan KPI saja atau berdasarkan indikator kinerja saja, yang ini juga agak sulit untuk di-breakdown jadi 12 bulan, ini sulit ya di-breakdown menjadi 12 bulan, maka kita membutuhkan satu instrumen lagi untuk menilai kegiatan bulanannya. Nah, kegiatan bulanan atau aktivitas prosesnya diambil dari rencana aksi tersebut. Kemudian, ya mungkin saya langsung aja di Excel-nya ya Bapak-Ibu, Nah, setelah memasukkan rencana kinerja tahap ketiga, nah tahap keempatnya adalah, nah ini Bapak-Ibu, aspeknya. Nah, apakah aspeknya kuantitas-kualitas waktu atau aspeknya hanya dua saja? Nah, ini tentunya tergantung dengan karakteristik dari rencana kinerjanya. Nah, penentuan aspek ini juga banyak debatnya juga gitu Bapak-Ibu. Jadi, misalkan program peningkatan perilaku, misalkan menurut atasannya harus dinilai dari kualitasnya, misalnya. Tapi menurut bawahannya, dari kualitas belum bisa ngukurnya. Gimana caranya ngukur kualitas program peningkatan perilaku? Apakah sudah ada instrumennya atau belum? Nah, ketika memang belum bisa diukur secara kualitas, maka boleh untuk aspek penilaiannya hanya kuantitas dan waktu saja. Tapi kalau memang bisa dilihat dari kualitas, silahkan gitu. Jadi, untuk dilihat dari segi kualitas itu, misalkan penyusunan proses bisnis ya di kami ya, proses bisnis, aplikasi, sistem informasi kinerja. Nah, kualitasnya itu bisa diukur dari tingkat akurasi, bisa diukur dari tingkat ketepatan, dan bisa diukur dari tingkat kesalahan. Nah, biasanya kalau tingkat kesalahan ini untuk dokumen-dokumen pertanggung jawaban keuangan ya Bapak-Ibu ya. Jadi, tingkat kesalahan gitu. Jadi, tingkat kesalahan dokumen. Nah, itu berapa persen? Apakah 5 persen atau 10 persen dan seterusnya? Sementara kalau untuk probis atau proses bisnis aplikasi, itu dilihat dari tingkat kesesuaian NSPK-nya. Nah, itu berapa? 80 persen atau 90 persen? Atau mau rentang? Rentang juga boleh, Bapak-Ibu, di dalam permenpan ini. Misalkan program peningkatan perilaku peserta diklat, dihitung dari aspeknya kuantitas dan waktu. Nah, kuantitas ini, tahap yang selanjutnya adalah indikator kinerja individunya apa. Dari segi aspek kuantitas, diambillah persentase terselenggaranya program peningkatan perilaku. Nah, di sini diambil targetnya mau berapa? Persen, karena indikator kinerjanya persentase, tentunya targetnya juga harus persentase. Misalkan agak ragu nih, saya kalau angka pasti, ya sudah rentang saja. Nah, misalnya rentang, 80-90 persen. Nah, ini boleh, Bapak-Ibu, ya. Jadi, di permenpan boleh berupa rentang, ya. Jadi, tidak mesti angka pasti. Nah, misalnya dari segi waktu, tingkat ketepatan waktu penyelenggaraan program peningkatan perilaku berapa? Berapa lama, gitu? Boleh rentang, misalkan 1-2 minggu. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah yang membuat kami mabuk, ya, tim penyusunan probis aplikasi. Karena banyak sekali yang harus diterjemahkan ke bahasa aplikasi yang agak sulit, gitu ya, Bapak-Ibu, ya. Dan seterusnya, nah, katakanlah ini sudah ditentukan. Nah, sampai target, ya, Bapak-Ibu, ya. Tahap 3, rencana kinerja. Tahap 4, indikator kinerja individu. Dan tahap kelima adalah penentuan targetnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, baru yang terakhir adalah, nah, ini ya, lampirannya. Nah, ini. Mungkin saya kembali dulu ke powerpoint. Nah, yang terakhir adalah, sebentar, Bapak-Ibu sekalian. Yang terakhir adalah, keterkaitan rencana kinerja dengan, nah, ini. Menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, yang diperlukan adalah, yang pertama adalah form rencana SKP yang tadi, ya, yang sudah kita susun. Kemudian, permenpan nomor 22 tahun 2014 tentang CFOI dan angka kreditnya. Dan yang ketiga adalah peraturan kepala lan nomor 26 tahun 2015 tentang pedoman penilaian aka japung WI, gitu. Jadi, kitabnya ada 3, ya, Bapak-Ibu, ya. Ada permenpan tentang sistem manajemen kinerja, permenpan tentang jabatan fungsional, dan juga pedomannya, gitu. Jadi, 3 kita punya kitab di sini untuk menyusun keterkaitan rencana kinerja dengan angka kreditnya. Ini, mohon maaf, saya agak ngebut, ya. Khawatirnya tidak tersampaikan, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat rencana kinerja yang sudah disusun untuk Bapak AA, yaitu jabatannya WI Utama. Nah, di sini ada program peningkatan perilaku peserta diklat. Nah, kemudian yang kedua adalah, yang pertama adalah program peningkatan perilaku peserta diklat kepemimpinan. Yang kedua, nah, ini yang rencana kinerja instansinya tadi, yang diambil dari SKP, ya, Bapak-Ibu, ya. Diambil dari formulir rencana SKP. Jadi, ada program peningkatan dan aksi perubahan, ya. Kemudian, butir kegiatannya, nah, di sini, ketika kita buka, seret, buka permenpan-nya, kok nyari yang nyambung agak susah, ya. Nah, ini adalah isu yang dihadapi semua JF, Bapak-Ibu. Semua JF. Ketika mengewinkan, tanda kutip, antara rencana kinerja yang sifatnya organisasi dengan butir kegiatan JF, nih. Kok, kok, nggak ada yang plek-ketiplek, ya, gitu. Misalkan, plek-ketiplek, rencana kinerjanya apa, butir kegiatannya apa. Nah, nggak, nggak, nggak ini, nih, nggak sama persis. Gimana, nih, gitu, ya. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, bahkan di dalam permenpan pun, itu tidak sama persis. Contohnya, JF tata bangunan, kalau di permenpan itu, ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita, saran saya adalah, silahkan Bapak-Ibu masukkan saja yang menurut Bapak-Ibu terkait, ya. Misalkan, di sini, program peningkatan perilaku. Nah, saya berasumsi, yang terkait dengan program peningkatan perilaku ini, butir kegiatannya ada menyusun bahan diklat, ya, yang dibuka di permenpan mengenai JFWI tadi, ada menyusun bahan diklat, berupa bahan ajar, ada menyusun bahan diklat, berupa bahan tayang, ada menyusun soal, atau materi untuk prites dan posttes, kemudian melaksanakan tatap muka diklat PNS, kemudian melaksanakan pembimbingan. Nah, saya, asumsi saya, ya, menurut saya sih terkait, gitu. Mau keterkaitannya dekat atau jauh, saya masukkan saja dulu semua di sini, gitu, ya. Jadi, memang arahan menpan itu one to many, Bapak-Ibu. Jadi, satu rencana kinerja, butir kegiatannya boleh banyak, seperti itu. Nah, kemudian, outputnya tinggal dikopas saja, dan akannya sudah tinggal dikopas. Kemudian, selanjutnya juga sama, ya, peningkatan program perilaku, ada bahan diklat, dan seterusnya, sampai pembimbingan. Nah, kemudian, aksi perubahan PKA dan PKP ditindak lanjuti serta siap dievakuasi pimpinan. Nah, cek dipermenpan tentang WI-nya, nggak ada yang sama persis, nih, dengan ini, nih. Akhirnya, ya, sudah. Berarti, kalau tindak lanjut ini, mungkin kaitannya dengan coaching, ya, dengan melakukan coaching pada proses penyelenggaraan diklat, melaksanakan pendampingan, penulisan kertas kerja proyek perubahan, dan seterusnya. Jadi, kalau ada lagi yang terkait, silakan saja dimasukkan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, nanti, yang menentukan ini terkait atau tidak, nah, ini. Yang menentukan butir ini terkait, butir ini tidak. Nah, itu adalah tugas tim penilai kinerjanya, Bapak-Ibu. Jadi, tim penilai kinerja mendapatkan bonus tambahan, bonus tugas, untuk melihat keterkaitan butir kegiatan dengan rencana kinerjanya, gitu. Jadi, di Permenpan ini banyak timnya, ya, Bapak-Ibu, ya. Ada tim pengelola kinerja, ada tim penilai kinerja, yang nanti terlibat di pemeringkatan kinerja, dan ada tim penilai kinerja, tim penilai angka kredit jawatan fungsional, yang bertugas melihat keterkaitan antara butir kegiatan dan rencana kinerja. Nah, inilah yang diharapkan oleh Permenpan ini. Ada keterkaitan. Nah, kemudian angka kreditnya dimasukkan ke sini. Harapannya, harapannya ke depan, itu JF tidak perlu lagi menyusun dupaknya. Ya? Ya. Jadi, harapannya cukup nilai SKP saja, itu sudah ada angka kreditnya sudah tidak menyusun dupak dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Bapak-Ibu. Oke. Nah, ini adalah butir kegiatan yang terkait dengan rencana kinerja. Nah, kemudian, kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya hanya mengandalkan butir kegiatan yang diturunkan, yang dikaitkan dengan rencana kinerja, sepertinya angka kredit saya tidak bisa tercapai, misalnya, ya. Bagaimana dong, Bu, angka kredit minimal saya? Di satu sisi, saya menyokong organisasi, tapi saya juga JF punya tuntutan angka kredit minimum. Nah, ini adalah salah satu solusi yang diberikan dari sini, ya. Direktif. Nah, jadi ketika pimpinan ini melihat, oh, ternyata hanya mengandalkan butir kegiatan yang dikawinkan dengan rencana kinerja, JF ini tidak bisa mengumpulkan angka kredit kasihan, gitu. Jadi, pimpinan ini bisa menugaskan, bisa menugaskan tugas-tugas direktif. Jadi, direktif itu langsung tentunya dilengkapi dengan SK yang bisa diselesaikan oleh jabatan fungsional tersebut. Nah, misalkan direktur saya memberikan saya tugas menyusun pedoman efektivitas pegawai yang melakukan working from home. Nah, itu adalah direktif dari direktur ke saya, sehingga saya bisa memenuhi angka kredit minimal saya. Nah, tentunya tugas direktif yang diberikan itu juga terkait dengan core business dari Direkturat Kinerja dan BKN pada umumnya. Nah, seperti itu ya Bapak-Ibu. Nah, baik. Mungkin untuk penyusunan SKP berdasarkan SKP Jabatan Funksional tertentu Widya Iswara berdasarkan Permen PAN 8 mungkin bisa saya sampaikan sampai di sini Bapak-Ibu sebetulnya saya masih ingin banyak nih sebetulnya ya sharing dengan Bapak-Ibu sekalian tapi memang keterbatasan waktu ya dan juga kita juga masih ada materi yang harus disampaikan mungkin demikian saya kembalikan kepada moderator kita bersama yaitu Bapak Ribut baik Bapak Ribut demikian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih terima kasih Terima kasih.